Kepala Kodim 0808 Plitar bersama Administratur Perhutani Gabungan Kelompok Tani dan Pemerintah Setempat menggelar panen raya tanaman jagung di Keloraan Kedung Bundar, Kejamatan Suto Jayan, Kabupaten Plitar. Lahan kosong seluas 1 hektare ini milik perusahaan umum Perhutani KPH Plitar. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Kepala Staff TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman kepada seluruh jajaran Angkatan Darat. Menurut Komandan Kodim 0808 Plitar, Letnan Kolonel Infanteri Sabto Dwi Priyono, hasil panen raya akan dikembalikan kepada masyarakat dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Pada tahap persiap pelan tanaman jagung tersebut, Babin Sakoramis tempat dibantu gabungan kelompok tani dan masyarakat ikut menggarap lahan. Lahan 1 hektare tersebut bisa menghasilkan 6 ton pipil kering jagung. Saya beserta jajaran kemudian dibantu oleh dari ADM Perhutani, dari Pak Camat Seto Jayan, Pak Dan Ramel, Pak Kapolsek, melaksanakan panen jagung perdana di wilayah Kodim Blitar. Hal ini merupakan tindak lanjut dari perintah dari Presiden yang di-breakdown oleh Bapak Kasat kepada kami, Seluruh Jajaran TNI Angkatan Darat, bahwa kami diperintahkan untuk melaksanakan ketahanan pangan. Di mana lokasinya? Kita mencari lahan-lahan kosong, lahan tidur yang ada di wilayah, yang berpotensi bisa ditanami antara lain padi, jagung, kemudian tanaman hodik kultural lainnya. Sehingga hari ini saya melaksanakan panen dalam bentuk panen jagung, karena bentuk tanah ini cocoknya ditanami jagung. Sehingga di tanah 1 hektare di lahan perhutan yang sebetulnya lahan kosong, kami diizinkan untuk menanam jagung berkerjasama dengan kapoktan, kemudian berkerjasama dengan masyarakat untuk menanam jagung di sini. Sehingga hasil dari jagung ini akan kami kembalikan kepada masyarakat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Harapan kami dapat membantu perkembangan masyarakat khususnya di Kecamatan Sudorjayan, pasca pandemi COVID-19 yang sampai dengan saat ini pun belum terakhir. Selain itu juga dilaksanakan perdanaman bibit pohon kayu di petak lahan Lodoyo Barat. Tujuan ketanan pangan ini merupakan wujud kedaulatan pangan masyarakat melalui ketersediaan produksi dan cadangan pangan.